Hai Assalamualaikum, balik lagi di channel Indah Bordir sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan yang dimana kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah dan salah satunya adalah sholat tarawih perlengkapan sholat tarawih untuk wanita sendiri salah satunya adalah mukenah mukenah yang bersih dan harum menciptakan kenyamanan untuk diri sendiri dan orang lain ketika beribadah sholat tarawih di masjid namun di bulan suci ramadhan tahun ini masih dalam bayang-bayang covid-19 yang mana mengharuskan kaum wanita lebih memperhatikan kebersihan mukenah yang setiap harinya digunakan di masjid nah di video kali ini kita akan membagikan cara merawat mukenah selama bulan ramadhan yang pertama simpan mukenah dengan cara digantung setelah kalian gunakan sholat tarawih di masjid kebanyakan wanita akan menyimpannya seperti ini ini dapat menyebabkan mukenah menjadi lembab nah dengan cara digantung dapat menghindari mukenah menjadi lembab yang mana dapat menyebabkan berkembangnya bakteri yang kedua cuci dengan rutin mukenah kalian pada umumnya mukenah dicuci satu minggu sekali namun selama bulan ramadhan kalian akan disering menggunakan mukenah di luar rumah atau di masjid maka dari itu cuci mukenah kalian satu minggu dua kali agar mukenah yang kita gunakan terhindar dari berbagai macam bakteri yang sewaktu-waktu bisa saja menempel di mukenah kita yang ketiga gunakan pelicin pakaian untuk mukenah dengan bahan katun mukenah dengan bahan katun sendiri sangat mudah kusut maka dari itu gunakan pelicin pakaian saat menyetrika selain memudahkan kita saat menyetrika menggunakan pelicin pakaian dapat memberikan aroma yang arum yang membuat kita dan orang lain nyaman saat sholat para wudhu masjid oke, jadi seperti itu tipsnya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton and see you on my next video bye